So guys, hari ini kita pakelemin game Battle of Soul Dimana ini adalah game di HP Ini udah tersedia di Android dan juga di iOS Jadi tanggal 22 Agustus game ini secara resmi launching Dan kebetulan developer game ini sudah mensupport full video ini Jadi untuk feedback yang baik ke dia Bagi kalian semua yang mau download game ini Kalian klik lewat linknya ada di deskripsi Baik itu Android maupun iOS Jadi gue udah sediain linknya Dan ya tolong lah di klik lah Klik sekarang juga Maksa Oke kita masuk ke in-game nya Jadi disini interface nya cukup simple Dan ini membuat gue yang newbie ini menjadi lebih mudah Ini btw ada apa ya Tadi ada item yang harus gue pake Equipment Equipment Ah Equip Mantep Btw gue ganti apa tadi ya Maaf 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 Ini sama Ini apa bedanya Oh maksa HP Ini nampak critical Kayaknya gue pake ini aja Oke sip Gak perlu diganti-ganti berarti ya Jadi gue bakalan jelasin sambil gue mainin gamenya Ini gampang banget Kita tinggal ke adventure aja Disini ada kayak dungeon-dungeon nya gitu Ngomong apa Jadi kita bisa mainin ini Secara manual dan juga secara secara otomatis Jadi ini memudahkan kita banget untuk mainin game ini Baik yang baru main ataupun yang udah lama main Jadi gak perlu ribet ya Ya walaupun ini auto Tapi ini lumayan intense ya Jadi kalo misalkan kita skill on-in tadi Yang gue udah lakuin Dia itu bakalan kayak ngezoom-ngezoom gitu loh Kayak misalkan si Colton nih Si Elor nih Lagi jurus dia kayak ngezoom gitu Dan itu keren banget menurut gue Itu jadi suatu keunggulan untuk game ini Kalo misalkan kalian lihat Disini tuh kayak ada tipe-tipenya Ada yang magic Ada yang archer Ada yang lambangnya pedang Nah jadi ini ada sekitar 6 Bukan sekitar emang 6 Ada 6 profesi Dan juga 4 atribut Di dalam game ini Untuk hero-heronya ya Jadi kita bisa kombinasiin langsung Itu secara beda-beda Tergantung racikan kita apa Misalkan magicnya 1 Terus untuk yang tipe tankernya 1 Untuk tipe attackernya 1 Ya kayak gitulah Itu bisa diatur-atur Dan diracik sendiri guys Terus kita biar bisa lebih kuat Itu bisa naikin-naikin skillnya itu Pake yang kayak gini Beresin misi Biar dapet XP ya Dan disini juga ada tutorialnya Tutorialnya Ada tutorialnya ya Enaknya tuh begitu guys Kita kan nyubi nih Ini ada tutorialnya Enaknya tuh begitu Kayak dituntun Habis ngapain dituntun gitu Enak banget nih Nah ini arena nih Arena ya Do you know the arena ya Gua tau arena Oke kita cobain Kita sambil dituntun dia ya Sip ada 2 tipe katanya 5 vs 5 Itu single match Atau 15x15 kolosium Wow Oke kita coba yang 5 vs 5 Sesuai anjuran dia ya Baca sendiri ya guys ya Mohon maaf Oke gue masih bronje 1 disini You can set your team Oke sip Oke kita milih Siapapun Yang bisa kita lawan B2 ini bisa Ngelawan Orang-orang lokal Orang-orang Internasional Seluruh dunia Bahkan kita bisa juga Ngelawan temen kita sendiri guys Dan by the way Ini game itu udah diluncurin Di berbagai negara Salah satunya Indonesia Terus ada Thailand Ada Filipina Terus ada Malaysia Satu lagi Singapura Jadi ada sekitar 5 negara Dimana Game ini udah Dilaunching disana Dan kita bisa Ngelawan mereka itu Lewat arena ini Oke kita coba Lawan yang ini Yang easy ya Yang masih easy Baaf Gue suka semangat Kalau misalkan ada video Yang disupport Semangat Jadi tolong ya guys ya Klik link ada di deskripsi Oke Tolong lah Biar feedbacknya bagus Biar ada email yang lainnya Malah kampanye Terselubung Oke kita ini cukup Auto ternyata ya Oh yang kayak gini auto Sip 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 Nah by the way Kalau misalkan tadi gue jelasin Ada 6 profesi Itu yang gue bilang Tadi ada tanker Ada yang attacker Ada yang kayak gitu Ya bukan tanker sih jatuhnya ya Mungkin jenisnya disini Sebutannya apa gitu ya Terus ada archer Kayak gitu ya Ada magic Nah ini untuk atribut Eh atributnya Ya bener Untuk elemennya Itu ada api Angin Yang kuning ini apa ya Yang kuning gue gak tau Sama Yang biru itu air Jadi ada 4 elemen Kayak mereka saling Mengalahkan gitu loh Ada yang Ini lebih kuat Ini lebih kuat Ada yang lebih lemah Kayak gitu Ngomong apa sih Ya karena kita menang Kita dapet arena point Jadi ini selain game untuk Enjoy Nisi kekosongan kalian Kalian juga bisa Competitive disini ya Kalian bisa Ngejar something gitu Gak monoton jadinya Oke battle record Kita bisa di cek disini Sip Do you remember Your first battle Ya ya tadilah Kan baru kelar kita Ya 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 Kita kan baru kelar tadi Just the battle That you want to see again And touch the play button Oh ada replaynya Gisah Oh gue baru tau nih Ini ada replaynya Sip 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 If you have Lost To an opponent challenge You can touch the revenge button To take revenge Oh Ya 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 Do you remember The arena point That you receive before 10 tadi gue dapetnya You can buy your item At the shop Using arena point Oke Kita bisa ngegunain arena point tadi Untuk beli something ya Oke kita dituntun lagi Ini mantep nih Gue jadi aus 12 seconds later Terus Oh iya Ada arena Cuy Ya 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 Gue tutorial juga dapet Diamond ya Mantep Oke sip Jadi ini bisa dapetin Bintang 6 rune Epic armor Unique armor Gold weapon Oh siap Oke Kayaknya gue masih Butuh something nih Guys ini Summon shop Wah 10 plus 1 premium card summon Wow Diamond gue 291 nih Kita coba yang free dulu kali ya Ya gak sih ya deng Kita coba dulu yang free Tau gitu gue minta Diamond ya Ke developernya ya Gue baru liat ini Masya Allah Kita buka Oh Ini kayak Puzzle gitu guys Ya ya Jadi Kita kalau misalkan Dapetin card Itu gak langsung muncul Hero nya Tapi ngeluarin Eh ngeluarin puzzle Tapi bisa dapetin puzzle-puzzle nya Jadi kalau misalkan kita dapetin 6 puzzle itu Kita bisa dapetin Hero nya Begitu Gue juga baru inget Seminggu yang lalu gue mainin soalnya Yang masih awal-awal rilis gitu loh Belum launching global gitu Oke kita coba Bismillahirrahmanirrahim Kita buka yang 11 ini Kita open all langsung Uh Uh Ada yang Ada yang bisa disummon Ada yang bisa disummon Ini dimana cara ngambilnya 2 hours later Oh Tadi gue dapetin Yang udah gue dapet ya Sisanya ini nih Kurang 1 dong GGWP Coba liat inventory dulu deh Oh inventory cuman ini ya Armor Weapon Sama consumable Asuk Oh gue beli lagi kali ya Abisin kali ya Satu lagi ya Yah Gue nya belum punya lagi Apa itu yang udah gue dapetin ya Sebelumnya ya So guys gue baru sadar disini Ada 6 nama profesi Yang sebenernya ada Dari tadi ya Di inventory Yang pertama ada Knight Yang ketutupan pala gue Terus ada Assassin Ada Archer Wizard Saman Dan juga Priest Oke terima kasih Nah ini apa ya Gue waktu itu Udah nge-summon 1 Kalau gak salah ini deh Minggu lalu Ini salah gue juga nih Kalau misalkan gue recordnya Kemarin kan bisa Lebih enak ya Gue ngejelasinnya bisa lebih detail Ingatan gue Masih fresh gitu ya Masih enak gitu ya Dan duit gue sekarang Sisaan 16 Gimana caranya gue bisa dapetin duit lagi Oh Buka event reward Oh Dapet 20 ribu Gold juga Ini apa Oke gue receive all aja Mantep Enak Tau-tau dapet aja Mantep Di quest juga Oke ada Yang bisa diambil Mantep Ini event apa ini Wah ini paket-paket ya Kayak ini craft Kemarin gue udah sempet Dapet tutorialnya juga Ini kita bisa dapetin Eh bukan bisa dapetin Bisa bikin Kayak armor Run kayak gitu Kalau misalkan kita dapet Materialnya ya Maaf nih Ini masih banyak yang belum kebuka Salah satunya ada Main dungeon Ini kayaknya buat Itu ya Kayak Buat Ngumpulin material mungkin Satu lagi Level 5 itu ada Clan ya Gue masih level 2 Masih cupu pak Saya pak Atau kalian udah Ada yang mainin game ini mungkin Komentar aja di bawah guys Level berapakah kalian Atau bisa add gue aja Cara add orang gimana Oke skip Atau kasih tau gue juga Cara add orang gimana Mohon maaf nih ya Developer sorry banget ya Reviewer game kok Seperti ini Klik klik link Yang di deskripsi Sip mantap Sip mantap Kita kelarin dulu kali ya Ini easy kok gak kelar-kelar Oke sip Kita coba untuk Battle Kita autoin aja Karena disini Simple ya Game nya emang simple Tapi intense gitu Simple tapi intense Mantap Oke Oke Kita skill onin aja Biar cepet ya Biar cepet meninggalnya mereka ya Oke kamekameha Bukan deh Meteor Suka lupa aja Saya lawannya kepiting anjir Sama siluman ular Namanya kalau siluman ular Nyironggeng Eh nyironggeng Apa sih Ah lupa gue Komentar di bawah guys Komentar aja terus Oke Uh itu Yang sakit banget apa ya Tadi ya Ada yang Ultinya Eh ultinya Jurusnya sakit banget tadi Tadi apa ya Gue harus cek dulu dah Ntar gue cek dulu Oke sip Dapet gold Sama dapet apa nih Hmm Dapet magic bow Mantap Mantap Fire pillar Deal damage nya 281 Sakit Pantesan Oke Kita beresin dulu Uh ada Ada boss ya nih Sip Mantap Jadi kalau misalkan kalian Udah jauh Main game ini Kalian itu bisa Ngekombinasin sendiri Hero hero nya apa aja Yang cocok Dulu juga gue mainin game yang hampir sejenis Tapi beda sih ini Interface nya juga beda Pokoknya ada Pokoknya misalkan Berlima gitu kan Ini kan hero nya berlima tuh Itu hero nya saling support gitu loh Ini gue yakin Kalian kalau mainin game ini Yang suka dengan Game Jenis kayak gini Pasti Bisa jadi pro player lah Waduh pro player Oke ini boss nya Oh Anak-anak buah nya cukup kuat ya Lumayan cukup risk kan ya Tebel anjir Boss nya Oke anak buah nya udah mati semua Sip Sisa boss nya Hmm Alot banget Alot Ajar pak Terus pak Hmm Matiin Hmm Jadi debu gak lu Oke guys mungkin ini review singkat game battle of souls dari gue ya Sorry banget kalau misalnya masih berantakan Masih tidak sesuai ekspektasi kalian Tapi semoga ini menghibur dan juga Menambah referensi game-game mobile kalian ya Jadi kalau misalkan kalian mau mainin game battle of souls ini Bisa langsung download lewat link deskripsi Karena disana gue udah taruh link khusus android Dan juga link khusus ios Itu juga salah satu bentuk support gue terhadap developer nya Karena telah mensupport gue Jadi saling feedback Dan kalau misalkan kalian klik link ada deskripsi Itu juga bentuk support kalian ke gue Jadi gue disupport developer Kalian ngesupport gue Gue ngesupport developer Gue ngesupport kalian dengan konten-konten gue Anjay Saling menguntungkan Yaudah guys Semoga ini menghibur Dan tinggalin deh kalau kalian suka dengan video ini Dan juga subscribe channel gue Kalau misalkan kalian gak mau ketinggalan Video-video menarik lainnya Dan komentar di bawah Kira-kira game apalagi yang bisa gue mainin Entah itu yang mobile Entah itu yang PC Entah itu yang online Yang offline Atau apapun Kalau misalkan kalian punya saran Gak apa-apa Komentarnya di bawah Dan ya mungkin sampai sini aja Gue Mr. Okto Gue Mr. Okto undur diri Salam amatir Bye 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih.